Intro Nah, Saudara Sekarang kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location Terkait dengan Gunung Batur Masih bersama dengan Pak Suryo Nah, Pak Suryo Tadi kan kita sudah melihat di sana Dari Lokasinya gunung itu Nah, ini kita kan sekarang Bergeser ke museum Ya, betul Pak Pak Suryo, sebelum kita masuk ke museum ini Saya kira Mungkin ada bisa dijelaskan juga Kepada masyarakat Gunung api di Indonesia itu Itu ada Ada jenis-jenisnya apa saja sih, Pak? Atau tipe-tipe seperti apa, Pak Suryo? Ya, jadi gini, Pak Jadi kita Indonesia itu Kayak gunung api Dan kita sekarang ada 127 gunung api aktif, Pak 127? 127, Pak Jadi memang cukup banyak Itu yang masuk cincin api itu, ya? Ya, termasuk Kita ring of fire tadi Cincin api tadi Dan kita di sini di Bali Kita ada dua gunung api aktif Yaitu gunung api agung Dan gunung api batur Ya, jadi ada dua ini Dan yang sangat unik ini Sekarang kita di gunung api batur ini Yang juga menjadi geopark internasional, ya Pak Aktif tipe A Karena memang dalam catatan sejarah itu Dari tahun 1600 itu Pernah meletus, Pak Ya, itu pernah meletus Jadi Ya, ini Dan sampai hari ini pun Ini masih aktif Masih kita amati Oleh teman-teman di badan geologi Seperti itu Jadi tipe A Kalau gunung api sendiri tipe apa? Sama Sama tipe A, Pak Bedanya apa dengan tipe B? Kalau tipe B itu memang Secara sejarah itu Ini Dia catatannya Tidak ada Sejarah ratusannya Ya, dia tidak tercatat Tetapi masih ada Aktifitas gunung api Ya, betul Jadi memang tipe A ini Lebih Ada sejarahnya Story-nya tercatat Dan tercatat Terdokumentasi Ya, betul Dan aktif Nah, kalau kita bicara tadi Keunikan nih Geoparknya ini Bisa dijelaskan Apa sih, Pak Keunikannya Untuk gunung api ini Jadi memang Kalau Kenapa kita masuk Di sini sebagai Geopark Internasional ya Ini perlu kita ketahui Bahwa Batur ini Yang pertama diakui oleh UNESCO Geopark di Indonesia, Pak Ya, tahun 2012 Dan di sini Kenapa Unik Jadi memang Di sini kita Ada tiga Penilaian di sini Yang bisa dikatakan Unik Secara Geodiversity Ya Keragaman geologinya Yang pertama Kemudian yang kedua Secara Keragaman Hayati Dan yang ketiga Keragaman Budayanya Ya ini Di sini kita ada 21 set geologi, Pak 21 set geologi Jadi ada Lava dari tahun Letusan 1849 Sampai Terakhir 1974 Nah ini Ini bisa kita temui langsung Di lapangan Iya betul Itu tidak Serta-merta Di tempat lain ada ya Iya Sekomplet itu Iya Sekomplet ini ya Ada 809 Letusan Dan itu Semua ada di sini Iya Semua ada di sini Baik-baik Nah kalau dengan Kehayatiannya tadi Ya Kehayatian kita ada Secara flora dan fauna Ada beberapa Flora yang memang Hanya ciri khas di sini Ciri khas di batur Itu sendiri Ya seperti Pohon puspa Ampupu Dan sebagainya Kemudian ada Secara faunanya sendiri Ya itu Masuk juga Yang ketiga tadi Masyarakatnya Ada anjing kitamani Anjing kitamani Oh iya Ya itu kan salah satu khas Di sini Betul Nah itu Masyarakatnya juga Ya termasuk Secara budaya sendiri Pak kita bisa lihat Bahwa penduduk Asli pulau Bali itu Bali Aga itu kan Ada di Samping danau batur Tadi kita bisa lihat Di danau nya itu Ada Perkampungan itu ya Nah itu Merupakan penduduk Bali Aga Dari penduduk Bali asli Baik Nah ini kan Agak Apa ya Boleh dikatakan Dua kali letusan Pertama yang membuat Kaldera yang besar Ya Yang kedua Kaldera yang lebih kecil Iya betul Nah itu Luas Luas Apa ya Dan ini Termasuk yang aktif Sekarang pun Bagian dari gunung aktif Iya Jadi memang Kan ada Ada ini juga Masyarakat ketahui bahwa Oh gunung yang sudah mati Yang sudah tidak aktif Gunung batur Yang aktif adalah gunung Agung Tapi sebetulnya gimana Kalau dari Sebut pandang Ya kalau secara geologi Memang gunung batur ini Gunung yang masih aktif Gunung yang masih aktif Dan kalau kita lihat Sejarahnya dulu ada Dua letusan besar Yang membentuk Kaldera pertama Dan kaldera ketiga Jadi kalau kaldera pertama itu Terbentuk sekitar 30 ribu tahun yang lalu 30 ribu tahun yang lalu Itu membentuk kaldera besar Dan itu luasannya Hampir 14 kilometer Jadi kita Kalau tadi kita lihat di lapangan Cukup luas ya Betul Iya Kemudian yang Kaldera kedua itu terbentuk Pada sekitar 20 ribu tahun yang lalu Itu juga cukup luas Itu di dalam Istilahnya di dalam kaldera yang pertama Kemudian gunung batur sendiri Itu juga aktif Dan itu jadi Gunung api Ini kita Masukkan sebagai tipe Strato di dalam kaldera Karena memang Sekarang Aktif dan itu Di dalam kaldera Itu menunjukkan Kalau ketahunya Kalau dia aktif Gimana Ya memang ada Aktifitas-aktifitas Di sekitar Puncaknya itu Memang Dari apa Dari solvatar Dari itu masih memang Ada alat pemantau Ya termasuk kita Pasang alat Beberapa alat pantau Itu kita pantau Selama 24 jam Dan itu mengindikasikan Bahwa Ada pergerakan-pergerakan Berarti memang aktif Betul Ya Baik Baik Nah Kita nanti akan lebih lanjut Mau mengetahui sebetulnya Museum ini isinya apa Boleh Saya menerangkan Tentang Banyak barang-barang Temuan-temuan yang ada di Gunung Batu Kita lanjutkan Pak Suriwini Siap Nah saudara Kita nanti akan melanjutkan lagi Setelah ini Kita akan mengetahui sebetulnya Di museum geopark ini Ada apa saja Yang mungkin menarik Untuk kita mengetahui bersama Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di Sapa Redaksi On Oke siap Oke Mari Pak Silahkan Terima kasih telah menonton